selamat menikmati 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 Jadi ini situasinya maskulin terulang terus tentang drama yang sama, bahkan ini lebih hebat sekarang. Dan dia mendengar kabar tentang gosip, pengkhianatan, ataupun tentang rebutan harta. Karena Two of Pentacles ini bisa dengan harta warisan yang terbagi-bagi. Dan tidak seimbang. Si maskulin ini kesel, marah. Ini bisa. Ini ada masalah tentang keuangan sih kalau aku lihat ya. Jadi kayak nggak puas dengan apa yang dia dapat. Dia ingin semuanya. Hati-hati ya, dia mengirim guna-guna, pelet, atau suatu masalah drama. Untuk bisa memperebutkan tentang kestabilan hidup ya, keuangan. Demun, tuh. Ya, aku lihat. Hati-hati. Ya, dia menggunakan energi negatif. Menggunakan seksual. Atau memasalahkan tentang pemberian. Hati-hati. Dan Maskulin ini Lagi dihantui ketakutan juga ya. Tentang topengnya dia, tentang energi negatifnya dia ini. Ya, menyerang dirinya dia sendiri juga sih sebenarnya. Tapi dia coba untuk balas dendam. Karena dia merasa terkalahkan. Merasa nggak seimbang kehidupannya. Ini bisa masalah warisan sih. Kalau aku lihat ya. Keuangan yang nggak seimbang ya. Kalau aku lihat. Karena ini memperebutkan. Ya, dengan orang-orang terdekat dia. Bisa kamu atau pasangannya dia. Tentang keuangan. Eight of wands. Seven of swords. Six of cups. Ya, ini bisa dengan warisan. Bisa dengan pasangan ya. Aku lihat. Ya, aku lihatnya. Dia memantau kamu nih. Dia ili banget. Ya, tentang. Berita ataupun informasi. Ya. Kebahagiaannya kamu. Yang sudah bangkit. Ya. Ten of cups and the judgment and the death. Ya, yang sudah bangkit. Ya, the queen of cups. Wow. Six of pentacles. Jadi. Dia iri. Dia. Ya. Pokoknya dia dengki gitu ya. Sama kamu. Dia nggak suka banget. Kamu memiliki segalanya. Kamu memiliki suatu keseimbangan hidup. Ya. Dia iri banget nih. Aku lihat. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Ini. Bisa masalah. Keuangan. Ataupun tentang. Ataupun tentang. Obsesi. Yang belum diselesaikan. Belum dia dapatkan sepenuhnya. Dan ini menjadi ambisi. Tapi dramanya terus terulang. Pengkhianatan juga. Terus terulang. Bahkan dia juga bisa mengirim. Atau dia kena kiriman. Dari black magic ya. Dari orang-orang terdekatnya dia ini. Sehingga. Ya. Dramanya ini. Tidak pernah putus. Up and down terus ya. Jadi situasinya maskul ini penuh dengan kemarahan. Penuh dengan keegoisan. Penuh dengan kecemasan. Penuh dengan keserakahan. Hati-hati ya. Terutama tentang keuangan. Ya. Hati-hati banget. Tuh ya. The fool. Dia nekat sih. Nekat banget sih. Kalau aku lihat. The fool banget ini. Orang yang nekat. Berani mengambil resiko. Tuh. Six of pentacles and the dead. Oke. Wow. Tuh ya. Ingin kembali sama kamu. Jadi gini. The dead and the ten of cups and the judgment and six of cups. Oke. Kita taruh sini saja. Maskul ini kayak. Ya. Gue harus nekat nih. Caranya untuk mengendingkan karma di masa lalu adalah. Kembali lagi sama kamu. Atau pura-pura bahagia ya. Semuanya topeng drama. Untuk baikan lagi sama kamu tuh drama. Drama. Ya. Semuanya hanya sandiwara. Karena dia butuh. Energi. Spiritual yang kamu miliki. Dan aku lihat ini penuh dengan dendam ya. Penuh dengan. Emosional. Terutama. Terutama. Ya. Tentang keuangan sih. Memang tentang keuangan ini ada masalah ya. Ada karma yang. Yang. Sangat menakutkan sih. Kalau aku bilang. Ini bisa. Dengan kematian. Ya. Sakit. Gitu ya. Karena ada the death. Dan. Ketika ending dengan kamu. Ini banyak sekali masalah dalam hidupnya dia. Kebahagiaannya juga jadi gak seimbang. Karena dia dihantui. Dan mimpi buruk tentang karma. Sehingga. Dia hanya bisa. Meratapi. Keinginan dia. Bermimpi. Untuk kembali sama kamu. Aku lihat disini. Ini memperbutkan harta. Dari keluarga ya. Hati-hati. Dia memberikan energi negatif. Ya. Situsnya maskulin ini bisa. Terkena negatif. Atau memberikan energi negatif. Ke kamu melalui mimpi. Ataupun melalui situasi keuangan. Dan keadaan. Karena bagi dia gini loh ya. Ya kalau gue susah. Lo juga ikut susah. Gitu. Ya. Dan dia nekat nih. Nekat. Ya. Dengan. Mengendingkan. Pertualangannya dia dululah. Untuk sementara. Kenapa? Karena. Ya dia ingin. Kembali lagi sama kamu. Tapi memang banyak keraguan. Dalam hidup dia ya. Karena. Ya. Karma-nya ini. Belum. Selesai tuntas. Dalam hidupnya. Five of sword. The temperance. And the page of pentacles. So. Kalau aku lihat dari. The bottom of the deck. The temperance. And the page of. Dia orangnya. Tidak bisa sabaran. Sia-sia. Tapi dia selalu. Mencari. Jalan pintas. Dengan orang baru. Yaudah kita mulai dari nol lagi. Ya alasannya. Padahal dia gak mau. Proses dalam. Suatu hubungan. The tower. Ya. Dan aku lihat disini. Kebebasannya dia mengalami kehancurannya. Dan dia mengalami kebangkrutan. Dan dia mendengar. Kabar. Ya. Ya. Tentang. Karma buruk ya. Yang selalu terulang. Dan. Ya dia coba untuk nekat sih. Keluar dari zona aman gitu ya. Dengan cara. Yaudah gue mau endingin. Permainan gue. Endingin. Sifat childish gue. Karena gue ingin kembali lagi sama lu. Tapi itu hanyalah untuk keseimbangan hidupnya dia ya. Karena aku lihat. Dia marah besar. Ya. Tentang. Perselingkuhannya ini berantakan. Hancur ya. Dan ini membuat dia ya. Harus menerima karma buruk dari masa lalu. Bahkan yang sekarang. Ya. Dan ini menjadi konflik batin dalam hidupnya dia. Kenapa? Ya karena ingin mempertahankan kebahagiaan dengan kamu. Tapi masih penuh dengan drama. Penuh dengan topeng. Forceword. And the nine of wands. Itu ya. Dia masih menyimpan. Ketakutan hidupnya dia ya. Jadi. Dia menyimpan tentang kehancuran hidupnya dia. Ya. Dia coba untuk bisa. Mempertahankan. Masa depannya dengan orang baru. Tapi dia. Ternyata. Ini memulai kembali lagi sama kamu nantinya. Ini yang aku lihat energinya. Dan. Dia mengalami kehancuran ya. Dari. Sifat konyolnya dia. Ya. Ataupun sikap spontannya dia untuk bebas. Dan dia. Dihandui tentang kematian. Dia coba untuk menyimpan rasa takutnya dia. Sehingga dia banyak belajar juga sih. Secara diam-diam sebenarnya. Ya. Dari kehancurannya dia. Dan pembayaran karma. Bahkan juga. Hubungannya. Perselingkuhannya ini berantakan. Jadi ada keraguan dia dengan orang baru. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu. Tapi yang aku lihat di sini. Dia masih. Coba mempertahankan. Orang baru tersebut itu kan. Karena. Satu sisi adalah. Tentang keuangan ya. Dia masih drama nih. Dengan orang baru. Pura-pura bahagia. Padahal dia ada keinginan. Untuk memulai kehidupan baru. Sama kamu. Three of Wands. Three of Cups. And the Four of Pentacles. Yep. The King of Wands. Jadi masih stuck tentang. Perselingkuhan ya. Masih. Dia masih. Bertaruh. Masih. Menggenggam. Masih. Pokoknya dia masih. Bermain. Tentang perselingkuhan. Walaupun sudah ketahuan gitu ya. Walaupun sudah ketahuan dan. Dia dihantui tentang karma buruk. Bisa saja tentang kematian. Kecelakaan gitu ya. Dia ada rasa takut sebenarnya. Tapi. Dia tutupi rasa takut itu. Karena. Yang dia butuhkan adalah. Keuangan. Jadi dia bohongi. Kebahagiaan dia. Dengan orang baru itu. Dengan. Kesetiaannya dia ke orang baru. Padahal. Keinginan dia adalah. Ingin memulai kehidupan baru. Dengan kamu lagi. Aku lihat aja kayak gitu. Energinya. Ya. Dan. Disini aku lihat. Ya. Maskulin orangnya nekat sih. Ya. Maksudnya. Cepat lelah gitu. Dalam. Proses kehidupan. Ya. Ini. Energi efek dari ilmu hitam. Juga menghancurkan. Kesuksesan dia ya. Makanya. Dia ingin kembali sama kamu. Dia ingin. Koneksi lagi secara. Spiritual. Dengan kamu. Dia ingin bangkit lagi. Sebenernya. Tapi memang. Sifat childishnya dia ini. Masih. Belum bisa dia lepaskan ya. Ada rasa takut. Kalau dia lepaskan. Ataupun. Dia. Istirahatkan ya. Sifat childishnya ini. Kenapa? Karena dia melihat kamu. The queen of one. Seseorang yang sudah punya. Kekuatan dalam spiritual. Ya. Jadi dia. Gini loh. Dia mendengar kabar. Kamu sudah lebih kuat. Lebih baik. Lebih tegar. Lebih tegas. Tapi. Yang ditakutkan adalah. Ya. Tentang. Kestabilan hidup. Dengan kamu. Satu sisi adalah. Karma. Yang harus dibayar. Ya. Dan. Dia. Menutupi. Dramanya dia. Terutama. Dia juga ada rasa takut. Tentang kematian ya. Dia ngebatin terus. Sebenarnya. Tentang kematian. Dan. Dia ada rasa keinginan. Untuk bisa. Memberikan lagi. Percintaan ya. Ataupun. Komitmen dengan kamu. Gitu. Ya. Aku melihatnya. Tentang kematian. Ya. Dia ragu. Ragu banget. Memulai. Kebahagiaan ini. Dengan orang baru. Walaupun dia sudah. Memulai ya. Sudah ada ikatan. Tapi. Keraguan tentang masa depan ini. Ada. Ya. Dengan orang baru. Ya. Tuh. Ketidakseimbangan. Kebahagiaan. Dengan orang baru. Ya. Dalam sebuah ikatan. Pernikahan. Atau. Dia juga ada keraguan. Untuk kembali. Memulai kehidupan baru. Dengan kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu. Sosok yang sudah berbeda. Ya. Dan. Dia melihat kamu. Sudah penuh dengan. Obsesi. Ataupun. Spiritual ya. Di sini. Makanya. Aku lihat. Maskulin ini. Bermimpi. Ya. Ingin bangkit lagi. Ingin kembali lagi. Tapi. Di sini. Dia juga. Ada rasa takut. Tentang. Awakening spiritual. Dia memakai intuisi juga. Ini ingin kembali. Sama kamu. Koneksi dalam. Hubungan ini lagi. Tapi secara. Alam bawah sadar. Ya. Jadi. Ada rasa takut. Tapi ada rasa. Ingin. Kembali ke kamu. Gitu ya. Dan dia gunakan. Alam bawah sadar. Untuk bisa bangkitkan lagi. Koneksi spiritualnya. Dengan kamu. Tuh. The king of wands. Ya. Licik sih. Kalau aku bilang. Alam bawah sadar. Ya. Dia tidak bisa berkata. Sejujurnya ya. Ini. Penuh dengan kebohongan. Karena dia memakai alam bawah sadar. Untuk bisa ngembalikan. Kebahagiaannya lagi. Dengan kamu. Sedangkan. Kalau. Aku lihat dari energinya ini. The king of cups. And the eight of wands. Two swords. Ini orang selalu berkelana ya. Selalu berkelana. Kalaupun dia kembali dengan kamu. Dia hanya. Ia mempermainkan kebaikan kamu. Ya. Bisa saja kembali sama kamu sih. Bisa sih. Bisa banget. Karena dia mengalami kehancuran dalam perselingkuhan dia. Tapi disini dia melihat kamu sudah. Luar biasa. Berbeda karakter. Bahkan lebih. Cuek ya. Tapi. Kamu tahu. Apa yang harus kamu lakukan. Ya. Kamu memaafkan sifat dia. Yang selalu warawiri. Memberikan perhatian. Dan disinilah. Dia selalu. Merencanakan. Untuk petualangan dia sendiri. Ketika bosan dengan kamu. Atau dengan yang baru. Ya. Dia mencari kamu. Atau mencari yang baru. Ya. Jadi orangnya memang. Selalu memendam. Rasa. Tentang hasrat. Tentang hasrat ya. Walaupun sulit. Untuk mencapai masa depan gitu. Tapi yang penting hasratnya. Dia tuh terpenuhi. Kenangan bersama kamu. Masih dia pegang. Dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya. Dan. Masa depannya pun ini bermasalah ya. Karena ketika ending dengan kamu. Semuanya menjadi terhalang. Masa depannya pun. Terasa tertutupi. Atau terblok. Dan dia harus bisa belajar. Untuk meraih masa depannya dia sendiri sekarang. Yang penuh dengan kebingungan. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kepalsuan. Bahkan juga penuh dengan. Drug magic ya. Yaitu himu hitam. Ketakutan dalam dirinya. Di sini. Setelah ending dengan kamu. Situasi maskulin dibangkitkan. Oh kening spiritualnya. Dengan berbagai masalah. Ya. Berbagai masalah. Ya. Toxic. Ataupun energi negatif. Dibangkitkan dengan amarah. Dendam. Kecemburuan. Perselingkuhan. Kemarah. Keserakahan. Semuanya. Ya. Dan ini membuat dia menjadi dendam. Dendam akan masa depannya dia. Dengan orang baru. Jadi. Kalau aku lihat. Dia coba untuk bangkit. Dengan orang baru ini. Dengan. Napsu. Ya. Napsu. Demi keuangan. Demi masa depannya dia. Pelampiasan. Kalau aku lihat. Ya. Pelampiasan. Untuk pengisi kekosongan dia. Karena kebebasan dia. Akan mengalami kehancuran. Atau. Langkah yang dia ambil ini. Beresiko besar. Dan ini bisa. Menghancurkan. Masa depan dia sendiri. Bahkan. Perselingkuhannya juga akan. Berantakan. Ini yang dia takutkan. Yaitu tentang kehancuran. Dalam perjalanan. Kebebasan dia. Dan dia lelah. Dengan orang baru ini. Karena. Selalu drama. Tentang uang. Ya. Dan. Setelah ending. Dengan kamu. Dia pun. Coba untuk bangkit. Ya. Nekat menjadi. Orang yang penuh. Dengan kebebasan. Ya. Tanpa ikatan. Tapi dia ingin. Kembali lagi. Dengan kamu. Setelah dia mengalami. Kehancuran. Mengalami. Berantakan. Ya. Dari rencana-rencananya dia. Tentang perselingkuhan. Eh. Ingin kembali ke kamu. Gimana caranya. Bisa. Reconciliation lagi. Bersama. Dengan kamu. Bahagia. Tapi. Di sini. Dia ragu. Ragunya. Tentang. Komitmen. Tentang. Agama. Tentang. Tentang. Tentang spiritual. Karena dia. Tidak terlalu belajar banyak. Tentang komitmen ke Tuhan. Di sini aku melihat. Justru kamu juga ragu. Untuk kembali ke dia. Karena kamu sudah bisa. Mengendalikan. Perasaan kamu. Kamu sudah bisa memaafkan. Melupakan. Walaupun di sini. Kamu masih bertentangannya. Melawan energi negatif. Negatif. Tetap. Untuk melawan energi negatif. Entah itu dari orang barunya. Ataupun dari dia. Dia coba untuk datang ke kamu. Coba untuk menawarkan lagi nanti. Dia bisa saja. Komunikasikan dengan kamu. Itu melalui alam bawah sadar. Komunikasinya. Karena dia sulit untuk berkata jujur. Dengan kamu. Itu satu. Oke. Kita lihat ya. Tapi disininya kamu sudah. Sudah yakin dengan kehidupan kamu sendiri. Oke. Kita lihat. I feel like I had no choice upset karmic. Over. Because I had a panic about money and lust. I believe what you said now. I feel you right. Karmic's feeling magic on me. I feel a less nightmare every night. Thank you to forgiveness me. Still love me. After I've been hurting you until now. Ya dia gak ada pilihan ya. Untuk menerima karmic. Karena dia butuh uang. Dan juga seksual. Dan dia baru percaya. Apa yang kamu katakan. Di masa lalu. Tentang magic ya. Karmic itu. Mengirim magic. Ke dia gitu. Dia baru rasakan. Tadi kita sudah baca ya. Di kartu tarotnya. Ya. Tentang the devil. And six of pentacles. Kalau gak salah ya. Aku lihatnya. If in touch. If in touch. We not talk each other. I'm surely. You're always prior for me. Thank you baby. Dia tahu. Walaupun tidak bersama. Dan tidak communication. Kamu sudah memaafkan dia. Kamu. Kamu juga masih mencintai dia. Walaupun tidak bersama. Setelah dia menyakiti kamu. Sampai sekarang. Dan. Dia tetap yakin. Kamu masih doakan dia. Dan dia terima kasihakan hal itu. Gitu loh. Walaupun tidak. 100% lagi. Kamu doakan dia. Tapi dia masih tahu. Kamu mendoakan dia. Dia sadar hal itu. Dia merasakan energinya. I had a bad dream. Last night. About our situation. I worry. My losing you forever. And I hate it. Jadi dia mimpi buruk ya. Semalam. Ataupun kemarin malamnya. Gitu. Tentang situasinya kalian. Karena kekhawatiran dia adalah. Kehilangan kamu untuk selamanya. Dan dia benci itu banget. Makanya. Dia merasakan. Ia pecundang sih. Kalau aku bilang. Dan satu sisi juga. Ia dia sudah. Merasakan. Apa yang kamu katakan. Tentang magic. Dari orang ketiganya. Ini sedang bekerja. Dalam hidupnya dia. Dan pembayaran karma. Sedang. Bekerja juga. Dan ini membuat dia. Menyesal. Sebenarnya. Oke. So. Aku harap ini bisa. Rishwani. Buat kita semua. Jangan lupa. Banda subscribe. Like. Comment. And share. And subscribe. Iklan. Channel aku. Like. Tertama. Check it off you guys. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.